Ketidaksuburan atau invertilitas suatu gangguan kesuburan pada pasangan yang sudah menikah. Disebut invertil apabila sepasang suami istri bersenggama secara teratur 2-3 kali seminggu tanpa memakai kontrasepsi selama 12 bulan dan tidak kunjung hamil. Penyebab dari invertilitas bisa dari salah satu pasangan saja, misalnya moms atau dad. Lantas, apa penyebab terjadinya ketidaksuburan pada wanita? Sebelum menonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari nakita. Penyebab yang pertama karena gangguan opulasi. Gangguan opulasi bisa menjadi salah satu penyebab ketidaksuburan pada moms sebab masa subur moms ditentukan oleh periode opulasi. Nah, saat proses opulasi ini terganggu, moms akan sulit untuk hamil. Salah satu tanda gangguan opulasi adalah menstruasi yang tidak teratur. Penyebab kedua karena sindrom ovarium polikistik. Saat opulasi, ovarium mom menghasilkan kista atau lepuh kecil yang disebut dengan folikel. Biasanya, satu folikel matang untuk melepaskan satu sel telur. Pada sindrom ovarium polikistik atau biasa yang disebut dengan PCOS, folikel gagal matang malah membentuk kista kecil di pinggiran ovarium yang sering melepaskan hormon seks pria. Artinya, opulasi dan menstruasi wanita tidak teratur atau tidak terjadi sama sekali. Penyebab ketiga karena penyumbatan tuba falofi. Tuba falofi yang tersumbat menyebabkan sperma deaths tidak dapat bertemu dengan sel telur moms di dalam rahim. Sehingga proses pembuahan tidak dapat terjadi dengan maksimal. Penyebab selanjutnya adalah endometriosis. Endometriosis adalah suatu kondisi di mana sel-sel dari lapisan rahim bermigrasi ke bagian lain dari pinggul. Ini dapat merusak saluran tuba dan ovarium dan memengaruhi pergerakan sel telur dan juga smerma. Bahkan, jika saluran tuba dan ovarium tidak rusak, endometriosis dapat memengaruhi pembuahan pertumbuhan embryo dan juga implantasi. Nah, itulah penyebab ketidaksuburan pada wanita. Semoga bermanfaat untuk moms dan juga dad. Terima kasih. Terima kasih.